Baik, beda gak api dengan cahaya? Dan Allah ciptakan jin dari nyalaan api, marij, api murni. Ini saya berada di bawah cahaya matahari, cahaya LED ini, ya. Kalau di sini berarti cahaya in focus ini. Apinya di mana? Sumbernya di baraknya. Maka kalau ini bara api, ini asap, hadirin, ini adalah marij, ini adalah api murni. Di sini adalah cahaya. Baik, hadirin yang dimenuhikan, maka bahan material jin adalah api. Kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, rasanya gimana kira-kira? Sejuk atau panas? Panas. Temper. Temperaturnya nah? Naik. Baik? Ya, hadirin yang berbahagia. Napsu ketika bergejolak juga memiliki panas. Maka ada kecocokan antara napsu dan jin. Ketika manusia telah mati, yang mati napsunya, maka tubuhnya jadi dingin. Napsunya sudah tidak ada. Maham. Berarti napsu ini adalah energi pengge-penggerak. Bisa dipaham ini? Artinya, jin yang berupa energi ini bisa menggerakkan. Pernah dengar nggak? Doping. Apa itu doping? Booster. Nah, kalau nendangnya mau kuat, harus pakai doping. Orang bisa tanam jin di kakeknya. Ada yang tahu nggak? Supaya nendangnya kuat, smashnya kuat, orang bisa pakai hodam di tangannya. Satu kali pukul mati. Orang bisa taruh kekuatan di tangannya. Agar matanya menundukan. Orang bisa taruh susuk di matanya. Memahami sesuatu? Hadirin. Ada yang pernah ngalami gitu? Atau mendengar? Ingin kebal. Ini kebal yang betulan ya. Bukan kebal trik. Maka dia menggunakan energi setan. Pukul jarak jauh. Lihat. Ini semua pakai energi. Energi setan. Karena memang dia berbentuk energi. Kekuatan yang tidak nampak. Hadirin. Masuk akal nggak?